Halo teman-teman, selamat datang hari ini saya akan membuat review dari 6 karakter gratis di Genshin Impact dan ini adalah pendapat saya, jadi anda bisa memilihkan yang mana karakter yang anda suka ok, mari kita mulai ok, saya akan mulai dengan Keiya Keiya memiliki elemen Cryo dia menggunakan kuat dan karena elemennya, dia bisa mengecewakan musuh jadi dia bisa menjadi crowd control tapi untuk mengecewakan mereka, anda harus menggunakan status wad status dari karakter air atau apabila keadaan bergerak dari perspektif saya, dia memiliki output damage yang tinggi dan skill cooldown saya akan menggunakan karakter kriyo lain setelah saya mendapatkan chongyun seterusnya adalah Lisa Lisa adalah mage dan dia memiliki elemen elektro dia menggunakan katalys sebagai warna dan karena dia adalah mage dia normal attack dia juga mengecewakan keadaan elemental dan bisa mudah mengecewakan keadaan elemental saya tidak bisa berbicara tentang dia tapi dia memiliki keadaan 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 seterusnya adalah Ember Ember memiliki elemen pyro dan dia adalah karakter ring keadaan elemental skill dia bisa mengecewakan kumpulan eni dan boss elemen dia bisa mengecewakan objek yang sulit dari ring jadi dia bagus untuk digunakan pada permainan untuk mengecewakan puzzle dan boss seperti Helicor tapi untuk permainan keadaan dia benar-benar memiliki konstelasi dia untuk menjadi lebih kuat saya mengganti dia dengan Xiangling karena Xiangling memiliki elemen yang sama dengan dia dan untuk ring class saya menggunakan Vizal berikutnya adalah Xiangling Xiangling adalah salah satu karakter yang kami mendapatkan dan Anda bisa mendapatkan dia dengan mengecewakan Spiral Abyss Floor 3 Xiangling memiliki elemen pyro dan dia menggunakan spear sebagai warna dia memiliki atk yang sangat tinggi dan damai yang tinggi Xiangling menggunakan panda yang disebut Guoba sebagai skill elemental dan Guoba terus mengecewakan fire selama waktu mengecewakan damage pyro kepada musik Guoba masih aktif bahkan ketika mengubah ke karakter lain jadi kita bisa memiliki elemen kombo dengan orang lain sehingga kita bisa memiliki elemen kombo dengan orang lain selanjutnya adalah Noel Noel memiliki elemen geo dan dia menggunakan Claymore sebagai warna dia memiliki atk kecewakan 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 dan nogal mengambil geo tekat kecewakan 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 skis kecewakan kecewakan sahaja di caremu diper applauding áis power dan Noel memiliki semua kecewakan 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 new Next is our main character. The main character can use two elements so far, Animo and Gio. Animo is the basic element at the beginning of the game and you can unlock Gio element later. Gio MC is one of my favorite character because the elemental reaction will give you an elemental shield to reduce your damage taken in battle. And you don't need to worry about dps as long as you build your main character. Okay guys that's all a short review for free characters from Genshin Impact. Remember this is just my opinion, feel free to use any characters you like on the game and if you have something to add, just tell me on comment below. Bye bye!